Halo guys Gua gak nyangka Kalau Gua bisa buat video kali ini Dimana Video kali ini untuk Menyatakan terima kasih untuk kalian Kalau saat ini GTID sudah GTID sudah Punya 53 subs Dan Gua bener-bener gak nyangka Kita juga Di tim GTID sendiri itu gak nyangka Kalau Ada beberapa video kita Yang gua bisa kasih liat disini Nanti gua kasih highlight disitu Disini Video yang paling Banyak ditonton itu AOC Itu sampai 814 view itu Luar biasa dan Pertama sebenarnya naiknya di Itu ya di LG ya Di LG MK430 Naik 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 Terus 600 dan Kalau gua gak salah inget Awal April itu Baru 200 view Dan hari ini di bulan Mei Sekitar Awal-awal bulan Mei gitu ya Sekarang tanggal 13 Dan Video Video GTID sendiri yang LG MK430 itu udah 600 AOC cepet banget naiknya 800 Terus MK600 ini lagi banyak banget yang nonton gua gak tau kenapa Salah satu top view kita dan gua gak tau Gua gak tau kenapa bisa begitu Pertama gua bingung tapi Satu hal yang pengen gua ngomongin ke kalian adalah Terima kasih Untuk segala support dari kalian Kalau kalian mau nonton video-video kita Walaupun GTID baru mulai di bulan Februari ya Gua ingat waktu itu Kita Sebenarnya awalnya itu Gua pengen cerita sedikit Awalnya itu Waktu itu gua sama temen gua Lagi pengen beli keyboard Keyboard Mecha sport itu Yang jadi video pertama GTID dan Waktu itu kita cari di Youtube Kita cari di Youtube Itu apa namanya Review lah Orang kan mau review Menurut gua review-reviewnya kurang Ada sih video-video yang bagus Yang tajam bagus Cuma Gua ngerasa bahwa Gak ada yang review keyboard tersebut Dari sisi game gitu Dan gua ngomong sama temen gua Kebetulan gua juga punya paman Dan kita Mikir kita pengen bikin video Video tentang 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 elektronik Terutama dari sisi seorang gamer ya Gua Suka banget main game Dan gua sering Main game Gua juga ada beberapa post di Tana TV Kalian bisa cek di Youtube gua sendiri Gua post Keseharian gua main game Dan dari situ muncul lah GTID itu Dimana gua shoot Pertama kali Pertama kali itu Mecha sport ya Dan kebetulan paman gua Bisa dapet channel lah ya Ke EVGA Makanya awal-awal kita EVGA Dan kita juga punya kesempatan Dapetin monitor-monitor Karena kita liat LG Cukup rame ya Yang penjualan di pasaran Jadi kita pilih LG Dan ternyata Banyak ya nonton 800 buat gua banyak Di saat ini Dimana channel GTID sendiri Cuma baru Tiga bulan aja ga nyampe ya Waktu itu kalo ga salah Kita mulai di Februari akhir lah Februari Dua puluhan sekitar Jadi ya belum tiga bulan Kita bisa bilang dua bulan Ya tiga bulan lah Paling-paling lama Dan Dan Ya gua bacain sedikit-sedikit komennya Nanti gua kasih liat Disini dari Sanjono Prio Dia ngomong gua akan Terus support lu bro Kata dia Dan Pas gua bacain nih Sebenernya gua terharu banget Gua ga pernah dapet support Sebegitunya Terutama gua bikin channel gaming Itu susah banget Gua ga tau kenapa Viewnya tuh sulit banget Bahkan komennya tuh Banyakan gua sendiri Jadi Ya Gua terharu lah ya Ada yang Ada yang Komen seperti itu Dan yang lainnya Juga gua terima kasih banget Terima kasih banget Pertama sebenernya Kepada Sanjoyo Gua ga nyangka Kalo Lu sebagai supportnya Pada channel ini baru ya Gua juga ga nyangka Dan Kalian bisa liat yang lain Terima kasih Untuk Vanilla Latte Ini gua bacain dari Yang paling Reason yang paling baru Ada Nur Huda Mereka banyak Banyak nanya Pertanyaan-pertanyaan Yang masih bisa Gua jawab gitu ya Walaupun pengetahuan gua Tentang monitor cukup Pas-pasan gitu ya Pas-pasan Gua banyak searching Banyak nonton Supaya gua banyak tau juga Tapi sebenernya Banyak pengetahuan gua tuh Gua dapet Karena gua suka main game Dan pada saat itu Gua cari Kenapa gua Eh maksudnya Gua cari kenapa Gua mati terus Gua Gua mau tau monitor itu Apakah ada fungsinya Dan bla 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 Akhirnya gua bisa ngerti Kenapa 144 hertz Segala macem dan bla 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 Nah disini ada Dari AR Gaming juga ya Dia komen Kalo Dia komen-komen kayak gini Notifikasi masuk Auto nonton bang Keren ya Jadi dia pasti nyalahin loncengnya Bagi kalian yang belum Ya Jangan-jangan lupa Klik loncengnya Di sebelah tombol subscribe Dan gua gak tau Sebegitu Besarnya support kalian Banyak juga yang nanya Yang gak ngerti Dan ada satu yang gua pengen ngomong Dari Mekas Mekaax Adi Mantap bang Oh iya ditunggu bang Review Logitech 512 Atau HyperX Alloy FPS RGB Mau beli Bingungnya mana Haa Mungkin gua jawab ya Di video ini Logitech 5G 512 Dan HyperX Alloy FPS RGB itu Harga kisaran Satu setengah juta Untuk sebuah keyboard Dan Sebenernya kita Dari GTID Tim kita juga Dari paman gua Udah cari Prinsipenya Logitech Dan Logitech terkenal Ya Gua gak bisa ngomong Bisa dikatakan sombong Gitu Bukan sombong ya Gimana ya Bisa dikatakan sombong Sebenernya dia mungkin Di Market leader Bahasanya gitu ya Market leader Dimana Ya Barang dia bahkan Gak boleh dibuka Kalau kita pun Sebagai toko Kita jualin barang Logitech Kita tuh gak boleh buka Gitu Sebenernya Cara sesetunya Untuk gua dapetin G512 ini adalah Untuk beli Beli Ya Satu setengah juta ya Dan kalau gua mau review lagi Untuk gua bandingin sama HyperX Berarti gua butuh keluarin Gak gua sih GTID butuh keluarin 3 juta Untuk dua keyboard Yang super mahal Tapi Bisa gua jawab juga Sebenernya gua udah jawab disini Cuma gua bisa jawab juga di video Kalau gua juga punya Yang G413 Gak usah Coba gua cek bentar ya Oke disini gua punya Logitech G413 Dan kalau gua liat dari desainnya Dengan 51 itu sebenernya gak beda jauh Dan 413 sendiri Gua suka desainnya awal-awal Dan gua beli Untuk pemakaian gua pribadi Satu juta lah Dapat diskon Dapat diskon dari e-commerce lah ya Jadi Ya 900 ribu lah gua beli Tapi disitu Logitech kasih kita Apa Romer G Switch Switch mereka sendiri Gua pikir Ya bagus lah Mereka ngeklaim bahwa itu Mirip Ceria MX Brown Atau Ceria MX Red Gitu ya Jadi Gua sih kurang suka ya Gua kurang suka Gua tetep suka Ceria MX Red Kalau enggak Kalau enggak Ceria MX Lu boleh pakai yang murahnya Gitu Kayak Otemuret Gua suka bermain game Tapi Gua juga enggak tahu Mecha MX AD ini Fungsinya buat apa Apakah dia mau game Atau dia mau ngetik doang Kalau ngetik Menurut gua Yang 413 sama 512 Menurut gua gak beda jauh ya Ketika gua cari-cari Di review-review Di 512 itu Menangnya di RGB Dan mahal banget Bisa beda 400 ribu Dan switch yang dia pakai Itu lebih variasi Jadi ya Gua gak tahu Apakah lu mau Cari Buat nge-game Atau lu mau buat ngetik Atau lu Buat kerja Dan casual gaming Biasa aja Soalnya Kalau buat nge-game Gua lebih saranin Mecha Sport Yang gua bilang itu Dan kemarin Pas temen gua nanya juga Geboard mechanical apa yang bagus Pas gua ngomongin Mecha Sport Di JDID lagi diskon Padahal Gua beli 400 ribu Di JDID Mau dapet Cuma 200-an Berapa gitu 50 ribu gitu ya Gua gak tahu sekarang Apa masih ada Gua tetap saranin itu Karena yang red switch Super-super Mantep buat main game nya Karena Speed kalian jauh lebih cepat Untuk Ya karena ringan gitu ya Gua suka Gak berisik Tapi kalau kalian suka ngetik Ya Mecha Axe ya Kalau kalian suka ngetik Lo bisa beli yang Blue Switch Banyak yang di luaran Cuma murah-murah Gak usah sampai G512 atau HyperX alloy RGB Kecuali lu suka Suka banget sama RGB Oke Dan yang lain Banyak yang nanya Kayak Ahmad Yanin gitu ya Terus ada yang nanya Warranty gitu Nah ada yang kasih komentar juga Tentang stereo dan lain-lain Dari Dan hari ini view nya yang MK 430 tuh udah nyentuh 600 gitu ya Gue gak nyangka sebegitu Banyak yang mau monitor itu atau suka videonya gue gak tahu Tapi terima kasih Sekali lagi gue mau ngatakan bahwa terima kasih Untuk kalian semua yang udah nonton Terus-terusan nonton Terus-terusan komen Like gitu Itu sangat membantu channel ini untuk berkembang Karena gue baru sadari Pada saat gue pelajarin Youtube juga Bagaimana Channel itu bisa maju Ya channel itu harus di like Di subscribe Di komen Supaya Youtube Lebih banyak Bisa Video Sorry Supaya video tersebut Bisa Youtube Suggest sama orang lain Ketemu Di search Lebih tinggi lagi Lebih atas lagi Jadi terima kasih banget Gue sangat-sangat berterima kasih Gue berusaha untuk jawabin semua Pertanyaan kalian Walaupun Pengetahuan gue pas-pasan Gue cari tahu Kadang-kadang ada beberapa yang gue cari tahu Untuk jawab pertanyaan kalian yang Ya gue gak tahu Dan Terima kasih juga Untuk beberapa Brand yang Mau pinjemin barangnya Gue jadi Saat searching Saat searching Gue jadi lebih banyak tahu Gue jadi Lebih banyak belajar lagi Supaya gue bisa jawab Pertanyaan-pertanyaan Kalau Ada yang nanya sama gue Dan Sedikit gue ngebahas Ini terakhir video kita Pada saat gue bikin video ini Adalah MSI ya Videonya Video yang terakhir itu MSI Yang curve Itu keren banget Gue suka banget produknya Sebenernya pas gue bikin video yang MSI ini Yang review aja Gue ngerasa Video ini Pada saat gue bikin video ini Pada saat gue pegang MSI nya juga Yang gue rasakan adalah Apa sih Curve itu buat gaming Gue gak tahu Apa gunanya Apakah cuma gimmick Apakah cuma Plus-pesan Jadi setelah video ini Ada Video in game nya Pada saat gue main game Di shoot Dan Itu gue kasih review lengkapnya Pada saat gue main game Ternyata Curve itu gak cuma gimmick Dan itu bagus banget Buat main game Untuk View angle nya Gimana kalian melihat musuh nya Di kiri kanan atas bawah Ya Ada Yang Kanan bawah Kiri bawah Kanan atas Dan Eh Kiri atas dan kanan atas itu Sangat-sangat membantu Dan gue jadi suka banget Gue baru tahu Sebegitu hebatnya Curve Di monitor gaming Nanti kalian bisa nonton videonya Dan di depan Gue mau sedikit kasih tau Apa Apa project GTID Kedepannya Setelah monitor yang MSI ini Kita juga ada monitor MSI Ini ada saudaranya kan MSI yang ini ada adiknya Yang murahnya Itu juga Kita review Juga ada AOC yang 27 inch Itu kita review Kalau gak salah Waktu itu gue juga ada review Keyboard Mouse Nah jadi masih panjang Dan MSI ini ada sekitar Stock kita Ada sekitar 8 video Kedepan Dan itu sedang di edit Karena Tim editor kita Lagi Banyak kerjaan Di luar Jadi sedikit Udah sedikit Telat ya Video-video kita Ini udah 7 seminggu yang lalu Video yang terakhir Juga kita kedatangan Kedepannya Sades dengan baik hatinya Mau minjamin kita barang Ini salah satu contohnya Ada sekitar Berapa disitu Kita berterima 5 Ada keyboard Tama mouse Dan Sades ini Gue seneng banget Pada saat gue terima Karena gue sendiri Pada saat gue game Gue juga pake headsetnya Sades Kenapa gue beli Sades Waktu itu gue pikir Sades salah satu Perusahaan yang Bisa mendeliver Kepuasan Kualitas Dengan harga yang cukup Terjangkau gitu ya Gak mahal banget Bukan kayak Gimik-gimik brand Ada kayak Persentase Karena lu pake brand tersebut Misalkan contohnya Kayak Razer gitu Ada beberapa Ya di luar dari kualitas produk dia Pasti dia menjual brandnya tersebut Yang dia marketingin Banyak gitu Ke orang-orang Di luar Dan Sades ini Gue nyari reviewnya Di luar negeri Itu jarang banget Ini mungkin banyak di Indonesia Banyak di Asia Sorry Banyak di Asia Ini brand China kan ya Atau brand China Gue gak tau Cuma gue suka produknya Makanya nanti ada di review 5 produk Dan Kebetulan TMGTID juga Sedang Minta sama Samsung Karena Samsung Aku lagi mau keluarin Suatu monitor yang baru Semoga ini bisa berhasil Kalian doain aja Supaya kita bisa Review Karena itu monitor Kayaknya cukup mahal Sekitar 7 juta Aduh Gue gak tau monitor apa itu Monitor gaming kah? Atau yang super Ultra wide Gue juga gak tau Tapi Gue excited banget Karena gue belum pernah review juga Yang Sekarang tuh Ada monitor yang Samsung Wah gede banget tuh Dia gak tau Ultra wide Terus Ultra wide itu kan 2 1 banding 9 Dia kok gak salah 34 banding 9 Gak gak salah Jadi lebar banget Gue pengen review Gue seneng banget Dan Sekian untuk video kali ini Kalau GTID bisa Sampai 50 subs 53 Tepatnya Hari ini Itu semua Karena kalian Karena kalian tetap Mendukung kita Nonton video kita Setiap hari Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Dan Ditunggu Video kita Berikutnya Karena gak akan lama Sekitar hari 2 hari lagi Atau 3 hari lagi Itu akan Ke upload Thanks untuk semuanya Salam GTID Dan tetap canggih Sampai jumpa